Tim gembongan itu terdiri dari petugas dinas perindustrian, perdagangan dan kooperasi atau disperindah kop, satuan polisi pelamong peraja atau satpol WP, dinas kesehatan, dan lain-lain dia. Tak hanya supermarket besar yang didatangi, tapi juga pasar tradisional serta minimarket berjaringan. Di beberapa tempat yang diberiksa itu, petugas menemukan sejumlah makanan dan barang yang kemasannya rusak. Petugas juga menemukan daging ayam yang sudah tidak lagi zegar. Petugas pembinta agar barang-barang tersebut tidak dijual dan ditarik dari peredaran. Apa yang dilakukan tim gembongan ini merupakan kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kanada yang beli masyarakat tinggi serta mengecek adanya kenaikan harga atau tidak. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati ketika berbelanja dengan memeriksa kemauasan makanan, tanggal kadal warsa, dan lain-lainnya.